Sejumlah orang tua kembali mengunjungi mal di Surabaya, salah satunya mal Raya Kelasa. Begitu mal dibuka, mereka bergegas masuk bersama kakak putri mereka yang masih di bawah 12 tahun. Baru orang tua mengaku, rindu mengajak anak mereka berjalan-jalan di malah tanah cenduh berada di rumah selama kandungan. Meski anak di bawah 12 tahun sudah boleh ke mal, pihak pengelola memperlakukan fakturan protokol perkehapan yang sangat ketat. Selain diwajibkan scan barcode aplikasi perlindungi, pengunjung juga dicek seluruh badan dan menggunakan hand sanitizer untuk sebelumnya setelah kakak dan malah. Untuk lebih membaikan pengunjung, pihak mal memiliki harga kakak untuk anak. Sejumlah orang tua mengaku senang bisa membawa anak mereka ke malah. Jalan-jalan di malah, juga jalan-jalan, juga mainan sama anak-anak. Pokoknya pelaksinnya tetap jalan gitu aja. Prokes tetap dilaksasi. Ya, harus itu. Tadi masuk mal tadi bagaimana Pak? Masuk mal tadi sih ketat. Mulai dari seks dihutupu sama seks kakak vaksin. Kakak vaksin kan kita juga melakukan. Uji coba anak-anak di bawah 12 tahun masuk pusat perbelanjaan dilakukan setelah sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur masuk KTKM. Satu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.